PEMBICARA 1 Hari bahagia tinggal tetap Siapkan sederah jalan paginya Siapkan sederah jalan paginya Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Jumpa lagi bersama GKI Karangsaru dalam program Hikmat Pagi Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini mari kita berdoa Bapak di surga kami sungguh bersyukur Untuk pagi yang cerah engkau berikan kepada kami Terima kasih untuk kesehatan dan badan yang segar pada pagi hari ini Dan sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini Kami ingin merungkan sebagian dari firmanmu Bantu kami ya Tuhan untuk kami boleh memahami Kami boleh mengerti dan bantu kami Biarlah kami boleh menjalani firmanmu pada hari ini Kami menyerahkan renungan ini ke dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu yang terkasih tema kita hari ini adalah Mati untuk hidup Demikianlah hendaknya kamu memandangnya Bahwa kamu telah mati bagi dosa Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Demikian sabda Tuhan Syukur kepada Allah Jumaat Tuhan Ada pengalaman menarik yang pernah dialami oleh seorang penginjil hebat Bernama D.L.Mudi Suatu hari D.L.Mudi bertemu dengan seorang anak Yang terlihat sedang menggenggam sesuatu di tangannya Mudi pun bertanya Nak ada apa di genggaman tanganmu itu? Lalu anak itu menjawab Ada burung pak Dan aku tidak akan melepaskannya Kemudian Mudi pun berkata kepada anak itu Nak Aku mau membeli burung yang ada di genggaman tanganmu itu Seharga 25 sen Anak itu sejenak berpikir Dan kemudian menerima uang dari Mudi Dan memberikan burung yang ada di dalam genggamannya Kedalam genggaman tangan Mudi Setelah burung itu ada di genggaman tangan Mudi Maka sang pengkabar injil itu pun membuka tangannya Ketika Mudi membuka tangannya Maka burung itu dengan sekejap melihat Kesekeliling dan kemudian terbang dengan cepat Pergi meninggalkan genggaman tangan Mudi Burung itu pun sekarang bebas Jemaat Tuhan Dosa pernah menggenggam kita dengan kuat dalam cengkeraman tangannya Dan kita tidak bisa membebaskan diri kita Dari cengkeraman dosa dan maut Namun Dengan mengidentifikasi diri dengan Kristus Di dalam kematian Kristus Kita telah mati bersama-sama dengan Kristus Dan kita sudah dibebaskan dari perbudakan dan penindasan dosa Kita memang tidak dapat membebaskan diri kita sendiri Kita dibebaskan Karena kita diidentifikasi dengan pembebas rohani kita Yaitu Yesus Kristus Dosa dan maut tidak berkuasa atas Kristus Dengan mengidentifikasi dengan Kristus Maka dosa dan maut juga tidak berkuasa atas kita Karena ketika kita berada di dalam Kristus Dosa dan maut tidak ada sengatnya Tidak ada kuasanya lagi Tuhan Yesus Kristus Tidak hanya mati untuk dosa Tetapi ia juga mati terhadap dosa Artinya Ia tidak hanya melunasi hukum dosa Tetapi juga mematahkan kuasa dosa Karena Kristus Kita hidup dan berkuasa Seperti yang tertulis di dalam Roma 5 ayat 17 Sehingga dosa tidak lagi menguasai hidup kita Di dalam Kristus Kehidupan lama kita Dalam keadaannya yang tidak bersih Tidak lagi berwenang atas diri kita Diri kita yang lama itu Sudah disalib Bersama-sama dengan Kristus Supaya kehidupan lama itu Tidak lagi bekerja di dalam diri kita Sebab siapa yang telah mati Ia telah bebas dari dosa Roma 6 ayat 7 Identifikasi kita dengan Kristus Telah mempersatukan kita Dengan kehidupan Dan kebangkitannya yang baru Dalam hal ini Rasul Paulus tidak mengajar Bahwa kita tidak berdosa lagi Namun Rasul Paulus mengajar Bahwa kita berada di dalam perjuangan Melawan dosa Sebagai orang yang sudah ikut Dalam kematian dan kebangkitan Kristus Kita sudah bebas dari kuasa dosa Sehingga kita mampu terus berjuang Melawan dosa Kita memiliki kekuatan Kemampuan pertolongan dari Tuhan Untuk terus melawan dosa Dosa sudah bukan lagi Tuhan atas diri kita Melainkan Allah di dalam Yesus Kristus Yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita Kini kita hidup bagi Allah Kita menyerahkan waktu, tenaga, pikiran, talenta Dan tubuh kita Sepenuhnya untuk melakukan hal-hal Yang menyenangkan hati Allah saja Ingat Kita perhutang nyawa kepada Kristus Kita wajib tunduk melayani kehendaknya Yang benar dan kudus Tuhan kita adalah Allah Yang sudah menebus kita Bukan iblis Karena iblis sudah dikalahkan Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur pada pagi hari ini Melalui apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada Jemaat di Roma Kami boleh diingatkan bahwa Hidupan kami adalah milik Kristus Kehidupan kami tidak lagi berada di dalam cengkeraman dosa dan maut Tetapi kami sudah dibebaskan oleh kematian dan kebangkitan Kristus Maka mampukanlah kami dalam hari-hari ini Untuk terus berjuang melawan si jahat Melawan kuasa dosa Dan mampukan kami untuk terus berjuang Untuk melakukan kehendakmu di dalam kehidupan keseharian kami Kami mohon pertolongan dari roh kudus Agar kami dimampukan untuk terus berjuang Melawan kuasa dosa Dan berjuang untuk terus menaati kehendak Tuhan Inilah kami anak-anakmu yang siap berjuang bersama-sama dengan engkau Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Selamat pagi!